Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Marilah kita menghentikan sejenak segala aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa, mohon pertolongan dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, terima kasih dan puji syukur untuk segala berkat dan pertolongan Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat semua, segala sesuatu yang boleh kami terima, kami boleh lalui bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang ada di surga, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mau bantu dan tolong kami, sehingga kami boleh tahu dan mengerti akan sebagian daripada firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan pada malam hari ini. Tolong dan bantu kami, Tuhan, agar semuanya tidak berlalu dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Tema pembacaan pada malam hari ini adalah pembalasan terambil dari kitab 2 Samuel 13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalon bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar, dan Abnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Abnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan. Menurut anggapan Abnon, mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Abnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Abnon, Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku? Kata Abnon kepadanya, Aku cinta kepada Tamar adik perempuan Absalon, saudaraiku itu. Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, Berbalilah di tempat tidurmu, dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan matamu, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. Sesudah itu berbalinglah Abnon, dan berbuat pura-pura sakit. Ketika Raja datang menengok dia, berkatalah Abnon kepada Raja, Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang dua kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya. Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya, dengan pesan, Pergilah ke rumah Abnon, Kakamu dan sediakanlah makanan baginya. Maka Tamar pergi ke rumah Abnon, kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya, dan membuat kue di depan matanya, kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuah dan mengeluarkan isinya di depan Abnon, tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Abnon, suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku, lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Abnon kepada Tamar, bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Abnon, kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya, supaya ia makan, dipegangnya lah gadis itu, dan berkata kepadanya, Marilah tidur dengan aku, adikku. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, Tidak kakakku, jangan berkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemanakah kubawa keperawananku? Dan engkau ini, engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Sebab itu, berbicara dengan Raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Abnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya lah, dia lalu tidur dengan dia. Kemudian timbulah kebencian yang sangat besar pada Abnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasakannya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Abnon berkata kepadanya, Bangunlah, nyallah. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, Tidak, kakakku. Sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi. Tetapi Abnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia kepadanya, Tanya, suruhlah perempuan itu pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya. Gadis itu memakai baju kudung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaian baju kudung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya, lalu tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengonyakan baju karung yang maha indah yang dipakainya itu meletakkannya tangannya di atas kepalanya dan pergilah sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalon kakaknya kepadanya, Apakah Abnon kakakmu itu bersutubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku diamlah saja, bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tama tinggal di rumah Absalon, kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud dengan sangat maralah ia, dan Absalon tidak berkata-kata dengan Abnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik, tetapi Absalon membenci Abnon, sebab ia telah memperkosa tamar adiknya. Sesudah lewat dua tahun, Absalon mengadakan penguntingan bulu domba di Baal Asar yang dekat kota Efraim. Lalu Absalon mengundang semua anak Raja. Kemudian Absalon menghadap Raja, lalu berkata, hambamu ini mengadakan penguntingan bulu domba. Kiranya Raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini. Tetapi Raja berkata kepada Absalon, Maaf anakku, jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan engkau. Lalu Absalon mendesak, tetapi Raja tidak mau pergi, ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalon, Kalau tidak, izinkan kakakku Abnon pergi bersama kami. Tetapi Raja menjawabnya, apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau? Tetapi ketika Absalon mendesak, diizinkanlah Abnon dan semua anak Raja pergi berserta dia. Lalu Absalon memerintahkan orang-orangnya demikian, perhatikanlah apabila hati Abnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Abnon, maka haruslah engkau membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu. Kuatkanlah hatimu, dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah berkasa. Orang-orang Absalon memperlakukan Abnon seperti yang diperintahkan Absalon. Lalu bangunlah semua anak Raja itu. Mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud. Demikian, Absalon telah membunuh semua anak Raja. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Lalu bangunlah Raja, dikonyakanlah pakaiannya, dan berbaring di lantai, dan semua pegawai yang hadir padanya menunggalkan pakaian mereka. Maka berbicara Yonadab, anak Simea, kakak Daud katanya, Janganlah Tuhanku menyangka bahwa semua orang muda, anak-anak Raja itu telah dibunuh. Hanya Abnon yang mati. Sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalon sejak Abnon memperkosa tamar adiknya. Jadi janganlah Tuhanku Raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak Raja itu sudah mati sebab hanya Abnon yang mati. Absalon melarikan diri ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangannya. Maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Ornam sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada Raja, lihat anak-anak Raja datang. Benar seperti kata hambamu ini. Baru saja ia habis berkata, datanglah anak-anak Raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga Raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalon lalu melarikan diri telah pergi kepada Talmin bin Amahihar, Raja Negeri Gesur. Dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalon telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana tiga tahun lamanya. Lalu Raja tidak lagi marah terhadap Absalon sebab kesedihan hatinya karena kematian Abnon telah surut. Ketika Yuhab anak Sirwa mengetahui bahwa hati Raja merindukan Absalon, maka ia menyeru orang ke Tekoa menyemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, Belakulah pura-pura berkabung dan pakailah pakaian berkabung. Jangan berurap dengan minyak dan belakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati. Kemudian masuklah menghadap Raja dan berbicaralah kepadanya seperti ini. Lalu Yuhab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. Ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap Raja, sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil berkata, Tolonglah ya Tuhanku Raja. Raja bertanya kepadanya, Ada apa? Jawabnya, Ah, aku ini seorang janda sebab suamiku sudah mati. Hambamu ini mempunyai dua orang anak laki-laki. Mereka berkelahi di padang dan karena tidak ada yang memisahkan, maka yang satu memukul yang lain dan memunuh dia. Dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini. Dan mereka berkata, Serahkanlah orang yang telah memunuh saudaranya itu, supaya kami menghukum dia mati, ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu, dan supaya kami memustahkan dan juga alih warisnya itu. Mereka hendak memuntahkan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi. Lalu berbicara Raja kepada perempuan itu, Pulanglah ke rumahmu, mengenai engkau, akan kuberi perintah. Perempuan tekuah itu berkata kepada Raja, Aku dan keluarga ku akan menanggung kesalahan itu, ya tuanku Raja. Tetapi Raja dan tahtanya tak bersalah. Lalu berkatalah Raja, Jika ada orang yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau, bawalah orang itu menghadap aku, maka ia tidak akan mengusik engkau lagi. Kata perempuan itu, Kiranya Raja ingat kepada Tuhan, Allahmu supaya ia si penuntut tebusan darah jangan berlalu banyak menimbulkan kemusnaan dan supaya mereka jangan memunahkan anakku itu. Lalu berkatalah Raja, Demi Tuhan yang hidup, selai rambut pun dari kepala anakmu itu tak akan jatuh ke bumi. Kemudian berkatalah perempuan itu, Izinkanlah hambamu ini berkata sepatah kata lagi kepada Tuhan ku Raja. Jawabnya, katakanlah, berkatalah perempuan itu, Mengapa Raja merancangkan hal yang demikian terhadap umat Allah? Oleh karena Tuhan ku mengucapkan perkataan ini, maka Tuhan ku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya. Sebab kita pasti mati. Kita seperti air yang tercurah ke bumi, yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan ia merancang supaya orang yang terbuang, janganlah tinggal terbuang daripadanya. Maka sekarang aku datang mengatakan perkataan ini kepada Tuhan ku Raja, karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. sebab itu pikir hambamu ini, baiklah aku berbicara dahulu kepada Raja. Mungkin Raja mengabulkan permohonan hambamu ini, dan Raja akan mendengarkan aku dan akan melepaskan hambanya ini dari tangan orang yang tidak memunahkan aku dan anakku bersama-sama dengan milik pusaka Allah. Juga hambamu ini berpikir perkataan Tuhan ku Raja tentulah akan menenangkan hati sebab seperti malekat Allah. Demikianlah Tuhan ku Raja yang dapat membedakan yang baik dan jahat. dan Tuhan Allahmu kiranya menyatai Tuhanku. Lalu Raja menjawab katanya kepada perempuan itu, baiklah janganlah sembunyikan kepadaku apa yang hendak ku tanyakan kepadamu. Kata perempuan itu, berkatalah kiranya Tuhanku Raja. Kemudian bertanyalah Raja, adakah Yuwab campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini? Perempuan itu menjawab, demi hidupmu Tuhanku Raja, tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang Tuhanku Raja katakan. Sesungguhnya hambamu Yuwab yang memerintahkan daku, dialah yang menaruh ke dalam mulut hambamu segala perkara ini. Dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu, maka hambamu Yuwab melakukan perkara ini. Tetapi Tuhanku bijaksana sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi. Sesudah itu berkatalah Raja kepada Yuwab, Baik, kukabulkan permohonanmu ini, pergilah bawalah kembali orang muda Absalon itu. Lalu sujudulah Yuwab dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi Raja. Dan Yuwab berkata, Pada hari ini hambamu mengetahui bahwa Tuhanku Raja suka kepada hamba, karena Tuhanku telah mengabulkan permohonan hambamu ini. Lalu bangunlah Yuwab pergi ke Gesur dan membawa Absalon ke Yerusalem. Tetapi berkatalah Raja, Ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalon ke rumahnya sendiri dan tidak datang di hadapan Raja. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalon. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya, pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya, maka ditimbangnya rambutnya itu 200 sikal beratnya menurut batu timbangan Raja. Bagi Absalon, lahir tiga anak laki-laki dan seorang perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Setelah Absalon diam di Yerusalem genap dua tahun lamanya dengan tidak datang ke hadapan Raja, maka Absalon menyuruh memanggil Yob untuk diutus kepada Raja, tetapi ia tidak mau datang kepadanya. Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi untuk kedua kalinya, tetapi ia tidak mau datang. Lalu berkatalah ia kepada hamba-hambanya, lihat ladang Yob ada di sisi ladangku dan ia di sana ada jelainya. Pergilah, bakalah itu. Maka hamba-hamba Absalon membakar ladang itu. Lalu Yob pergi mendapatkan Absalon ke rumahnya dan bertanya kepadanya, Mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku itu? Jawab Absalon kepada Yob, Ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan datanglah kemari supaya aku mengutus engkau kepada Raja untuk mengatakan apa gunanya aku datang dari Getsur. Lebih baik aku masih tinggal di sana, maka sekarang aku mau datang kehadapan Raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati. Kemudian masuklah Yob menghadap Raja dan memberitahukanlah hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalon dan ia masuk menghadap Raja lalu sujud di hadapan Raja dengan mukanya ke tanah lalu Raja mencium Absalon. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Syukur pada Allah. Pembalasan Ibu bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu dongeng Aesop mengisahkan tentang seekor ular dan seekor lebah. Lebah itu menempel di kepala ular dan menyiksanya dengan sangatnya. Si ular marah karena kesakitan. Ia mau menghentikan penyiksanya itu. Dia menaruh kepalanya di bawah roda sebuah kereta dan tentu saja pada akhirnya keduanya mati. Ketika seseorang menyalahkan dan melukai kita, kecenderungan alami kita adalah ingin membalas dendam. Tetapi bila kita mengizinkan roh membalas dendam itu menguasai kita, kita pada akhirnya melukai diri sendiri. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-13, Putra Raja Daud Amnon memperkosa Tamar, saudara dirinya. Ketika Absalom, kakak Tamar, saudara mereka, mendengar apa yang terjadi, ia tidak mengekspos tindakan saudaranya dan membuatnya dihukum sesuai dengan hukum sebagaimana tertera di dalam Imamat 18, ayat 9, dan ayat 29. Sebaliknya ia menangani menurut caranya sendiri. Absalom akhirnya membalas kejahatan terhadap Tamar dengan membuat Amnon dibunuh. 2 Samuel 13, ayat 28. Tentu saja hal ini tidak menyelesaikan masalah. Kenyataannya, arogansi, dan pembalasan dendam Absalom menimbulkan revolusi dan pada akhirnya menyebabkan kematiannya sendiri. Ada saat-saat tertentu kebanyakan kita bergumul dengan keinginan untuk membalas dendam. Dalam benak Anda, apakah Anda ingin membalas seseorang yang telah melukai Anda? Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat menyelesaikan situasi itu lebih baik daripada Tuhan? Ibu Bapak Jemaat yang terkasih, keinginan untuk membalas dendam menggerogoti kesehatan rohani, emosi, dan visi kita. Tuhan mendorong kita untuk mengampuni sebagaimana kita telah diampuni. Matius 6, ayat 14, dan ayat 15. Kita diperintahkan untuk membiarkan Tuhan yang menyelesaikan pembalasannya. Roma 12, ayat 19, hingga ayat 21. Jika Anda telah dilukai, buanglah keinginan untuk membalas dan percayakan kepada Tuhan untuk menyelesaikan situasi tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, tolong kami untuk dapat mengampuni orang-orang yang telah melukai hati kami dan tidak membalaskan dendam kepada mereka. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kami dan kami percaya Tuhan juga akan memampukan kami untuk dapat mengampuni orang lain. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengarkan bersama. Terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan yang boleh menyertai langkah hidup kami sepanjang hari ini. Sebentar kami akan beristirahat, mohon Tuhan menyertai dan memimpin. di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. selamat menikmati. Terima kasih.